Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Kalian telah bergabung kembali bersama kami di channel ING Ibra Sebelumnya, coba kalian perhatikan Ada yang berbeda pada lampu depan mobil Avanza Yang berada di depan saya ini Ya, setelah kita lihat Ternyata lampu yang sebelah kiri Sangat terdup Berbeda sekali dengan lampu yang sebelah kanan Kita akan ketahui apa penyebabnya Simak terus di video berikut ini Penyebab yang pertama Bisa dikarenakan soket lampu yang kurang menempel Atau kurangnya arus masa Sehingga lampu bisa redup Kemudian yang kedua Bohlam yang harusnya 12V mungkin dipasang bolam yang 24V Ini juga bisa membuat lampu redup pada saat dinyalakan Tapi untuk di video kali ini Permasalahan ternyata bukan dari apa yang saya sebutkan tadi Oke, selanjutnya Kita akan cek si kringnya Letaknya berada tepat di belakang kaki Kita lihat Ya, buka terlebih dahulu Tutupnya Kemudian di belakang tutupnya itu Ada tercantum petunjuknya Kalian perhatikan Di bagian tengah ini ada 2 sikring Dan hanya 2 sikring yang ada petunjuknya Di situ ada tulisan HLVLH dan HLVRH Kalian cek Yang sebelah kiri Yang bertulisan HLVLH Untuk lampu sebelah kiri Oke, kita akan cabut si kringnya Ya, ternyata si kringnya putus teman-teman Selanjutnya kita akan ganti dengan Ukuran yang sama 10A Oke, perlu saya jelaskan Sikring yang putus Bukan karena konslet saja ya Tetapi juga bisa karena Sikring sudah rapuh Atau sudah lama Untuk ukuran standar mobil Bohlam headlamp Aslinya 60W Dan wajar sekali Karena pada video ini Bohlam menggunakan yang 100W Jadi bagi kalian yang ingin ganti Bohlam Yang 100W Saya anjurkan Sikring juga diganti ya Yang tadinya berukuran 10A Kalian ganti jadi 15A Atau jika kalian ingin aman Kalian harus pasang kabel set relay Untuk headlamp Terlebih dahulu Fungsinya yang paling utama adalah Lampu menjadi lebih terang Dan menjaga agar Soket lampu Sikring dan saklarnya Tidak meleleh Selanjutnya Setelah ganti sikring Kita pasang kembali Tutupnya Dan kita akan coba Nyalakan Kalian perhatikan Oke teman-teman Lampu kembali nyala Sudah Tidak Redup lagi Jadi Permasalahan Memang dari Sikring yang putus Oke Sekian dulu dari kami Semoga Tengah ini bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan share Selamat beraktifitas Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton